Sobat anti-hox, katanya Tempo bikin berita agenda pusat persatuan komunis di Cina. Hah, pengea. Video dengan klaim ini banyak disebar di WhatsApp dan Facebook dengan narasi kalau Tempo memberitakan belasan agenda pusat persatuan komunis di Cina. Pembuat video ini juga memasukkan gambar Presiden Jokowi Dodo, tulisan berita Tempo, dan awas bahaya komunis disertai logo Palu Arit. Sementara narator nyebutin kalau ada belasan agenda persatuan komunis Cina yang ditemukan Tempo. Di antaranya mau memiskinkan pribumi pakai sebuah sistem, menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya, dan membenturkan sesama pribumi. Setelah ditelusuri, video ini berawal dari unggahan akun TikTok at Amir Andres Kor Syaiful tanpa sumber informasi yang jelas dan detail. Sementara gambar Presiden Jokowi yang digunakan di video itu udah lama beredar di platform Pinterest dan juga Kompasiana. Narasi yang sama juga pernah beredar pakai nama media lain, yaitu solopost.com. Solopost.com juga udah mengonfirmasi kalau konten yang beredar itu keliru. Pemimpin redaksi majalah Tempo, Seth Riasra, juga udah mengklarifikasi kalau konten ini nggak benar. Redaksi Tempo nggak pernah buat berita agenda-agenda sebagaimana kata konten yang beredar. Penyebaran hoax pakai nama Tempo ini udah tergolong fitnah yang mengganggu kerja-kerja jurnalistik Tempo dan bisa jadi upaya buat merusak kebebasan pers. Kalau memang mau mengutip produk jurnalistik apapun termasuk milik Tempo, harus mengikuti aturan yang berlaku ya Sobat Anti Hoax. Jadi, klaim tadi adalah keliru. Saya Michelle, yuk saring sebelum sharing. Selamat menikmati.